Dan let's go, ini dia match ke-8 kita, pesawat mengudar dan flightpad ada dari arah docks ke arah kem alfa. Apakah bootcamp akan tetap kosong? Akankah kem alfa dan hatin akan tetap kosong? Tapi kalau kita lihat dari flightpadnya dan juga tim-tim yang turun sudah mulai ada yang mengungsi ke arah kepulauan alfa. Yes, betul. Dan apakah akan kembali white lagi di sahmi antara base clan dan juga Tui dan bootcamp. Tidak ada yang mau mendiami area bagian center dari sunhawk. Sahmi bentrok, kem alfa bentrok, bootcamp kosong, hatin bentrok, paradise bentrok. Paradise juga bakal bentrok, ini banyak banget yang bentrok untuk di early game kita di sunhawk, game pertama hari ini. Honda sudah melakukan beberapa looting ini ada di sekitar cave, tadi Eagle E-Sport. Yang lagi-lagi mereka bakal mendapatkan sebuah lawan tangguh dan desavier di bagian lain di arah paradise. Sudah berhasil memulangkan satu pemain dari angkor. Ya, selesai akan di cek, namanya satunya Brownie Cute dari seorang big player yang berhasil bisa mendapatkan knockdown. Yang bahkan confirm kalau tim Westland, bahkan Beer Eleven langsung dipulangkan ke bagian lobby. Dan seringkali Beer Eleven menjadi pemain pertama Westland yang pulang ke arah bagian lobby. Betul, karena mungkin dia tergerbek ya sama pemain-pemain Eagle E-Sport yang lainnya juga. Dan kali ini kembali memantau atau akhirnya kita memantau kondisi yang ada di era paradise. Yang kita prediksi dua tim win, ternyata tiga tim. Ada APG, Xavier, dan juga ada Genesis. Ya, betul. Yang berbeda Genesis sama DX-nya oke ketemuan. Di Pochinki tadi mereka ketemuan. Tapi yang enggak ada berarti ada yang digantikan kan berarti ini. Ya, betul. Harusnya kalau tiga di Pochinki tadi siapa ada? M42 ya. Ini enggak ada M42, M42 turun di arah lain. Malah APG, angkor PUBG M yang bertemu dengan dua tim yang sudah sering gontok-gontokkan di Pochinki. Ya, sebetul. Tapi position dari G juga masih sama. Dia enggak pengen terlibat langsung untuk di early fight-nya. Yang melainkan membiarkan dulu The Xavier fight dengan APG. Dimana dari arah seorang busy juga udah mulai low banget. Bahkan lihat ada beberapa threat yang masuk juga karena ada dua tim. Dan nampaknya knockdown. Didapatkan dua knockdown. Bahkan menjadi milik The Xavier untuk kali ini. Betul. Dan Travis kayaknya set up mereka. Juga begitu bagus banget. Travis dengan low HP-nya cukup percaya diri untuk membuka ke angle sebelah kiri dan angkor. Seperti yang bakal menjadi tim pertama yang dipulangkan karena lobby. Dengan begitu cepat. Bahkan tidak menyentuh lima menit pertama. Ya, sebetul banget. Dan sekarang giliran dari arah GE akan coba digempur nampaknya oleh tim The Xavier. Duck juga masih berusaha untuk mendapatkan informasi lagi. Akan coba menggali lagi informasi lagi dalam lagi. Dan ada pergerakan dari arah tim GE yang akan coba dicurigai. Karena dari arah seorang Duck udah mulai meningkatkan awareness-nya ke bagian kiri. Ya, dan yang gue suka dari Duck dia tertip banget gitu. Dia enggak langsung ngebuka angle karak hitting-nya. Dia betul-betul bergerak step-by-step untuk ngerigur bersama dengan anggota The Xavier yang lainnya. Dan keputusan bijak dilakukan oleh The Xavier. Karena mereka mundur dari Paradise dibandingkan mereka mengambil resiko. Dan terkena happy birthday oleh pemain-pemain dari Gerasis. Ya, sebetul banget. Dan seperti biasa habis fight dengan satu tim. Kali ini The Xavier akan memilih untuk mundur aja dari void yang terjadi dari bagian Paradise. Karena keunggulan juga sudah mereka miliki kali ini. Dan perbedaannya dengan E-Rangle sebelumnya. Mereka enggak harus kehilangan satu player pun untuk di early fight yang mereka lakukan. Dan kali ini mereka mengantongi empat confirm ataupun jaminan. Empat poin untuk di early gamenya. Yes, betul. Ini dia M42 yang selalu bentrok untuk di E-Rangle dan juga di Miramar. Tapi kali ini cukup tenang perjalanan mereka. Bahkan mereka masih ada waktu untuk berlibur di pinggiran sungai Sunhok. Ya, sebetul. Lewat pesisir jalan perlahan tapi pasti. Oh, Yangon enggak nabrak ya? Yangon enggak nabrak mereka lagi di painan. Betul. Dan M42 juga masih cukup santai. Mereka mengambil ke arah bagian perbatasan antara Pulau Alpha dan juga Pulau Bravo. Di ujung bagian kanan atas daripada Ruins itu sendiri. Dan kali ini masih nyaman sih pergerakan mereka terpantau dari arah bagian M42. Juga sebelumnya kalaupun mereka fight dari Yangon di arah bagian painan. Dan mereka juga akan berotasi ke area yang sekarang sedang mereka tempatin. Dan checkpoint tersebut akan coba diubah menjadi drop-down mereka untuk kali ini. Dan membantu mereka untuk bisa memaksimalkan placement dan juga poin elimination untuk mereka bawa pulang di Mad Sunhok kali ini. Iya. Dan piuh yang tadi dipulangkan di awal-awal untuk di game yang pertama. Tapi kali ini mereka bergerak pelanan. Dan pasti tentunya player lama dari Filipina yang akhirnya terpantau lagi. Coba kok enggak tahu nih update-nya dia masih pacaran sama Ice atau enggak? Biasanya netizen yang lebih tahu. Coba buat kalian yang menyaksikan PUBG Mobile dari jaman PMCO dulu. Apakah piuh masih berpacaran dengan Ice? Coba tulis di kolom komentar nanti bakal gue baca. Ya sebetul. Berarti ini kita sedang memakai call a friend ya kan? Kita bertanya dengan netizen kira-kira masihkah ada hubungan spesial antara piuh dengan Ice. Ice. Setelah waktu itu Ice menjadi salah satu pemain wanita yang ada di PMCO. Ada di panggung PMCO bermain juga jadi gemas. Gemas. Orangnya gemas juga enggak? Orangnya? Aduh salah ngomong bini gue nonton. Kurang gemas sih. Kurang gemas. Gemasan bini gue lah. Ih cakep. Aman. 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 Aman terkendali pokoknya ya. Oke Pak ini kita enggak mau pindah ke tempat lain gitu. Tadi tadi coba ngeliatin orang lari-lari-lari-lari-lari. Observernya belum pindah ke tempat lain lagi. Iya betul. Lari-lari-lari tuh dari M42 dari arah orang range. Kita udah ngeliat dua game kayak gini terus nih. Enggak lah. Baru berapa menit ya. Empat menit, tiga menit kayak gini terus sih. Rasanya lumayan juga. Iya betul. Dan juga nampaknya dari arah GA. Juga udah mulai terspot nampaknya dari arah tim Mugen. Kayak gini loh. Oke oke. Observernya tuh ya. Kalau enggak nyari yang lari-lari doang. Nyari yang ngendoknya gini. Yang mepet jendela. Iya. Iya gue tau sih ini early game. Cuma entah lebih baik. Akankah lebih baik kalau kita bisa melihat yang sudah saling ngelock. Ya oke lah ini udah mulai bangun gitu. Cuma. Yang joget. Yang belakang. Trust me. Ini turnamen PUBG Mobile kan ya. Iya. Bukan yang joget-joget. Bukan. Bukan yang tak tak tak. Bukan yang gitu-gitu ya. Rosmi emang suka gitu dan akhirnya terlalu bebas. Berlali di area yang cukup open dari arah tim Geraset Esports. Juga terculik satu playernya. Dan nampaknya dari arah Bugen berasal bisa memaksimalkan momentumnya. Bahkan bener-bener open banget. Dan confirm elimination masuk ke arah tim Mugen kali ini. Iya. Dan dari arah Mugen yang sudah mendapatkan dua elimination. Mereka bakal mengincar Genesis yang ada di depan mereka. Bakal lukuk combat. Tapi terlihat masih bisa dibayangkan pintunya. Dan ada bagian dalam. Menutup ruang tembak yang dimiliki oleh Mugen. Wow. Ini sih dari arah Genesis Esports. Bener-bener kocar kacir banget. Sekarang Mugen bener-bener memberikan kejutan banget ke area pertahanan. Dan udah mulai melakukan beberapa gerak ring untuk bisa nge-push langsung ke arah bagian pertahanan MJ kali ini. Dan Whitehead 17. Masuk dusong untuk mendapatkan knockdownnya. Ke arah bagian depan. Dimana dari arah seorang Jero juga akan mencoba diburu. Dan bener-bener Virgil. Open banget. Tapi masih bisa menghindari peluru panas dari arah seorang mata. Alright. Baik. Mungkin terus terjadi bahkan pintunya sampai hancur kali ini. Jero May bakal melakukan pergerakan dari bagian kiri. Satu orang menunggu dari bagian balkon. Dan dicek dengan begitu bagus. Jero May mendapatkan satu anggota Genesis yang lainnya lagi. Sedikit melakukan sebuah free fire. Dan akhirnya nongol. Satu pemain akan berdansa di bagian dalam sebuah rumah. Kalian tebak-tebak di Semi tempat belakang. Tapi ternyata Jero May. Low HP memaksa di arah sedikit tarik mundur ke belakang. Namun backup dari Mugen begitu tempat waktu. Genesis menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby setelah APG. Jeff betul. Tidak fight dengan The Xavier di arah bagian Paradise. Tapi malah bertemu dengan tim Mugen. Mugen yang berhasil bisa memulangkan satu full tim dari arah tim Gears Esports. Dan kali dari arah buah juga masih bermain dari bagian pesisir. Masih cukup santai juga area yang mereka mainkan. Masih bisa luas juga jangkauan. Area looting mereka sampai dengan nanti ke late gamenya. Dan Fastlane, Mugen. Dan juga ada beberapa tim yang udah mulai pulang. Dan juga terbincangkan untuk di early fight-nya kali ini. Yes, betul sekali. Dan dari arah buah gaming yang saat ini sedang kita lihat. Dimana mereka bermain cukup bagus di hari pertama kemarin. Nanti juga sempat mendapatkan beberapa momen dengan sebuah hal yang bagus untuk buah gaming. Tapi posisi leaderboard sudah mulai menendang posisi mereka juga. Wow. Fight masih terjadi di tim Mugen. Kali ini mereka digempur habis oleh The Infinity. Bahkan mereka pun mendapatkan karma dengan begitu instan. Dan habis memulangkan satu tim. Tiba-tiba mereka yang dipulangkan sekarang. Dilibas oleh Infinity. Yes, betul banget. Dan juga Infinity berhasil bisa mendapatkan timingnya. Dimana Mugen tadi baru kelar fight. Mungkin belum sempat reset posisi mereka. Dan langsung diburu oleh Infinity dengan pembukaan dan penggeratan. Langsung men-tackdown player dari tim Mugen. Dua pen knockout dan menjadi jalan. Infinity bisa meratakan seluruh player dari arah tim Mugen. Dan juga untuk circle-nya ini masih menguntungkan beberapa tim. Masih membagi 30 yang berbeda. Masih cukup gambling. Tapi di bagian bootcamp senternya. Itu sudah diisi juga oleh berbagai tim yang berbeda. Yay, betul. Akhirnya kita melihat early to meet game. Dimana fight-nya agak intense. Padahal tadi udah menurut gue kayak agak sedikit boring banget. Tapi kali ini kita disuguhkan dengan fight yang begitu intense. Antara ada Infinity dan juga Mugen. Terus tadi Mugen bersama dengan Genesis. Dan ada The Savier ke arah APG. Genesis tadi gak ikut join. Tapi malah akhirnya mereka rata oleh Mugen. Yang entah datang dari arah mana. Yaudah rata. Tinggal 13 tim kali ini. Ya, betul. Dan juga tadi Mugen berhasil bisa dikalahkan juga oleh Infinity. Dengan informasi yang mereka cerna. Dan juga dari arah Eagle Esports. Mereka memilih untuk rotasi cukup jauh melintas. Melintasi di area bagian perairan. Dengan satu buah kapal. Yang langsung ditumpangi oleh empat player sekaligus dari arah Eagle Esports. Yep. Ini sebetulnya rotasi yang udah sering kita lihat sih. Kalau di Indonesia. Karena dulu Bigetron juga pernah rotasi dengan jalur laut kayak gini. Terus Airwolf juga pernah rotasi dengan jalur. Jalur. Jalur lagi lah. Jalur laut kayak gini. Terus apa lagi tadi ya? Waktu itu Boom. Boom juga pernah rotasi dengan jalur laut kayak gitu juga. Dan terkesan efektif untuk di momen awal. Tapi kalau terusan diulang kayaknya semuanya udah mulai hafal nih. Iya betul. Dari arah Eagle Esports bergerak dari arah bagian sah. Ini mutar ke arah bagian kanan berarti. Karena kan melewati bagian bantai. Dan untuk di area bootcampnya. Untuk main area. Jadi kosin oleh tim L42. Tapi untuk gudang tiganya. Diisi lane 9 esports. Kali ini yang belum memberikan ataupun tanda-tanda inisiatif. Akan coba nge-push langsung ke bagian main area bootcampnya kali ini. Karena dari masing-masing tim juga masih berusaha untuk mengunci. Pergerakan satu sama lain aja untuk saat ini. Yes, kali ini dari M42 yang rotasinya berarti datang dari Painan ya. Dari Painan yang berjuga bootcamp gak ada gangguan sama sekali juga. Dan kali ini mereka bertetanggaan dengan Resafir dan juga dengan N9 berarti Win. Iya, betul banget. Dari 9 Esports dan juga dari M42 kali ini bertetanggaan di area bagian bootcamp. Dan terpantau perlahan tapi pasti malah M42 yang mundur sedikit keluar dari bagian bootcampnya. Dan akan coba menghindari mungkin pertempurannya dengan tim 9 Esports dan dari arah seorang 9 New. Juga masih menahan di area bagian gudang 3. Infinity Logan pun berhasil bisa men-take down player dari arah buah gaming. Tapi kita bergeser juga ke arah bagian Hattin. Sudah diisi juga dari bagian utaranya oleh tim Westkland dan juga tim Farang. Iya, betul. Circle sudah update menuju ke bagian utara dan Paradise-nya kosong. Ini kayaknya bakal ada tim yang berebutan posisi dari arah Paradise. Iya, iya. Betul dan juga bakal... Agak nyesel gak ya dari Genesis yang udah keluar dari Paradise terus tiba-tiba mereka malah pulang ke arah lobby. Terus mereka lihat live stream-nya, ternyata Paradise masuk untuk Circle yang kedua. Dan juga ada yang lebih nyesel lagi dari area Genesis Esports. Padahal DX sudah ngalah dari Paradise. Tapi dari GE juga memilih untuk keluar dari area bagian Paradise dan bertemu sama tim Mugen. Dan akhirnya diratakan satu timnya oleh tim Mugen. Tapi Westkland juga menunjukkan pergerakan itu cepat berada bagi selatan. Udah sampai di arah bagian utara Hattin. Tapi untuk rotasi mereka juga tidak aman. Sama halnya dengan posisi seorang Parzival. Yang tidak aman karena ada empat player Geekvamp yang nge-pick ke arah dirinya saat ini. Iya, ini agak deg-deg ser banget ya. Ngejaga angle ini seorang diri. Di mana ada pemain dari Geekvamp yang sudah mulai mengetahui kondisi setup dari Nine Esports. Bahkan terdekat si berani untuk memberikan tebak ke arah Geekvamp. Ya, betul. Tadi ada beberapa quickscup dilakukan dengan pik-tipisnya dari arah tim Nine Esports. Usah untuk memukul mundur nampaknya posisi dari arah Geekvamp Malaysia dan ternyata berhasil. Empat player langsung komit untuk mereka bisa back off aja. Nggak pengen engage fight-nya ke arah tim Nine Esports. Dan mereka akan kembali memutar lagi lewat jalur sebelah kanan dari arah bagian bootcamp kali ini. Iya, dan sebuah tembak yang cukup berani tadi dari pemain-pemain Nine Esports membuat Geekvamp memilih jalur lain untuk bergerak masuk ke dalam zona. Berarti mereka bakal ketemu sama M42 harusnya. Iya, M42 yang tadi juga sempat mendekam di arah bagian bootcamp udah mulai keluar juga. Dan De Xavier, mereka punya area, mereka punya compound. Akan coba mereka defense aja area mereka dan terpantau split juga dilakukan dengan cukup jauh. Dimana split mereka dua-dua kali ini untuk De Xavier menjaga angle yang berbeda juga dan informasi. Nampaknya berusaha untuk dikumpulkan juga oleh tim De Xavier dan terpantau dari arah bagian minimap-nya. Masih cukup nyaman juga ditempatin oleh tim DX sama halnya dengan tim Beta Sentinel di arah bagian sekena pengen compound di luar Hattin. Diisi juga tapi disekir oleh Beta Sentinel sedangkan di arah bagian Hattin-nya itu masih ada Vestland dan juga tim Varang. Yeay, tinggal melihat nanti kira-kira akankah ada fight di arah beberapa choke point atau di beberapa perbukitan di barat tadi. Harusnya ada beberapa tim yang udah mulai bentrok sih kalau misalkan mereka mengincar tempat di bagian paradise. Ya, sebetul. Tapi ini fight-nya nggak begitu banyak. Padahal tadi di awal kita lihat dari intipan map-nya banyak banget tim-tim yang bentrok di satu drop zone yang sama. Mungkin mereka memilih untuk nggak mau terlalu commit untuk di early gamenya. Mereka mundur, mereka mengambil ke arah bagian scrapping-an lainnya dan nampaknya dari arah DX Lamborghini. Udah mulai melihat juga kalau di depan dimana ada ada bagian compound-nya itu udah mulai diisi juga oleh tim yang berbeda. Rebest akan bermain lebih santai lagi di arah bagian cukup open sedangkan compound-nya akan coba di-hold oleh Lamborghini seorang diri. Yes, tapi ada port tadi yang udah menerima beberapa damage juga karena mereka butuh masuk untuk dari arah Mongnai. Agak sedikit jauh perjalanan mereka ke arah paradise dan sudah ada face clean di paradise. Badofat juga kayaknya udah mulai bergerak tapi mereka nggak ada niatan untuk ke arah paradise. Mereka kayaknya bakal ambil rumah pertigaan tuh. Ya, betul. Dan juga mas, ini dari tadi pergerakan cepet banget loh kak. Mereka dari arah bagian sahmi tiba-tiba di Hattin. Dari Hattin tiba-tiba udah intip ke paradise lagi. Jadi pergerakan dari waistline betul, nggak terlihat tapi cepet pergerakan mereka. Itu kayak di tongkrongan tau nggak sih lo yang kayak lo nongkrong tiba-tiba, eh lo udah jadian sama ini. Dari kapan lo deketnya? Pergerakan bawah tanah. Iya pergerakan bawah tanah, underground banget itu supaya nggak ada tikungan-tikungan dari teman-teman tongkrongan. Tiba-tiba dapet kabar, eh lo jadian, iya, wah kapan lo deketnya? Kayaknya dia lagi deket sama si itu kok, yang jadian lo sama dia? Iya, itu biasanya buat dihindari biar nggak dimintain PJ jadian, pajak jadian. Gua heran gitu, kenapa di Indonesia ada pajak jadian? PJ dong, PJ. Yang usaha gua, yang keluar duit gua, jadian lo minta pajak. Kontribusi lo apa hidup gua? Tim Hore. Cuma Hore-Hore doang. Iya betul. Cuma bagian tembak, tembak. Oke oke, pokok ya. Back to the game. Back to the game. Alright, dari ini nih, kali ini berdekatan dengan tim Vanang. Granat sudah mulai dimasak dan kayaknya requiem. Masih belum menyadari keberadaan dari Logan yang sudah meleparkan Granat. Namun belum ada selesai becang masuk ke arah tim Varang. Ya sebatul dan suara filmiko juga sudah mulai terdengar dari arah backup-an tim Infinity. Mela dengan tiga pelangsung mengokang. Sarbo Granat dilontarkan masuk karunin kempaun. Predikasnya tapi masih belum tepat. Masa-masa membuka posisinya di sehingga di-track down. Dengan begitu mudah oleh tim Varang. Dan kali ini dari arah Logan tidak sukses diberikan backup-nya oleh seorang Mela. Yes, Mela sudah dipulangkan karena lobby membuat dari Infinity backup-nya harus dilaksanakan lagi. Karena dua pemain yang lain berada di jarak yang lumayan jauh dari arah jembatan tentunya. Dan Sarbo masih mencari keberadaan dari pemain Infinity yang lainnya lagi. Sementara dari Insider bakal meleparkan Granat ke depan. Dan Logan pun akhirnya tarik mundur perlahan-lahan untuk regroup bersama dengan dua anggota Infinity yang lainnya. Yes, betul banget mau gak mau karena tadi dari Mela juga terjebak dari trap yang di-setup oleh tim Varang. Bahkan dari Logan gak sempat meluaskan dirinya dari cegatan tim Varang. Malah tert-take down terlebih dahulu. Dari yang cukup open dan akan susah untuk di-evacuate nampaknya oleh tim Infinity kali ini. Dan Varang langsung mengambil keputusan yang cukup sigap juga untuk mereka bisa repositioning dari area mereka yang sebelumnya. Iya, dan kayaknya yaudah bakal cabut semuanya. Dan gue rasa dari Varang mereka bakal mencari jalur rotasi yang lain daripada mereka mengambil resiko. Betul. Mereka karena jembatan malah menjadi sebuah kerugian buat mereka. Berpindah dari bagian tersebut. Kita berpindah bersama Paradise di mana Face Client yang sudah set up sudah mulai dideketin nih. Ada PDKT manja yang sudah mulai dilakukan oleh buah gaming dari bagian atas Paradise. Yes, betul. Sementara dari arah bagian utama Paradise-nya, coba dikuasain oleh tim Westland di mana Fintores akan coba menjaga ke arah bagian luar. Akan coba memprediksi lagi letak dari tim-tim lainnya. Sementara itu dari arah at-France. Kita sudah mulai fokus juga ke arah Starlord yang sudah mulai memprediksi lagi di mana Yangon Galacticos akan coba dihentikan perjalanannya oleh tim at-France. Starlord sudah mulai siap sedia menjaga area bagian bibir circle-nya dari arah tim Yangon Galacticos. Ya, alright. Dari Starlord yang ada di bagian dalam rumah, kayaknya dari ad-France mereka sudah nge-split. Ada beberapa titik juga untuk mengantisipasi pergerakan dari Yangon Galacticos dari arah atas, dari arah bawah. Agak nge-split juga ternyata ya. Ad-France yang nge-split, Yangon-nya juga nge-split. Ya, betul. Dan circle sudah keluar dari arah bagian Paradise dan Westland. Dengan cepat langsung keluar juga dari arah bagian Paradise. Sementara dari arah bagian bawah, De Xavier. Yang menguasai arah bagian Compound di setan pertiga. Sedangkan dari Bonhoeff juga masih cukup nyaman. Tapi Granat hampir saja menungguan posisi oleh seorang Starlord. Tapi yang akan coba dikokang lagi, Granat kedua kalinya dari arah seorang Loki. Prediknet-nya membuka connect dan explosion-nya. Masih belum bisa mendapatkan posisi seorang Starlord. Betul. Dan di arah lain dari seorang Blink kali ini. Dengan Granatnya juga dari arah balik. Sebuah batu lemparan ke arah dalam. Starlord bakal dicara bisa dipaksa untuk keluar dari rumah ini. Dan masih bisa mengamankan areanya juga. Tapi dari bawah kolong sebuah rumah. Akhirnya bisa menubahkan satu anggota dari Yangon Galacticos. Dan Starlord masih bisa aman. Dia naik turun, naik turun. Tapi masih bisa selamat dari gempuran Yangon Galacticos. Ya, sebetul. Dan pre-fire terus-terusan. Starlord gak bisa selamat lagi karena dari arah seorang Loki. Dengan sehingga langsung bisa mendapatkan momentum-nya. Dan dari Blink. Juga gak bisa selamatkan lagi. Akan coba dibiarkan beli dekat begitu saja. Dan Loki melihat lagi pergerakan dari bagian luar. Dari Geek Fam Malaysia. Akan tertargetkan. Bahkan knockdown. Geek. Benar, berbojok. Bahkan pulang di posisi yang ke-13 kali ini. Dari Geek Fam. Yes, Geek Fam akhirnya menghentikan langkah. Dan wiii. Motor yang begitu YOLO. Bagi ternyata yang begitu YOLO. Atau motor yang begitu YOLO. Tadi pergerakan dari Yangon Galacticos. Dan Tamiyo pun akhirnya pulang. Bergerakan lobby at friend. Melululantahkan satu persatu anggota dari Yangon Galacticos. Dua player terakhir. Dan berpindah ke arah lain. Di mana lain. E-Sport. Ada Parsifal. Yang bisa mengisi keberadaan. Dari satu tim di seberang sana. Beta. Tidak bisa bertahan lama. Menyeberang dari kepulauan Alpha. Masuk ke sekitar bootcamp. Dan langsung rata. Dengan begitu cepat. Yes betul. Dan E-Sport yang sedari tadi. Berada di posisi yang sama. Berhasil bisa menggunting posisi dari arah Beta Sentinel. Dan kali ini dari arah tim M42. Pew. Berusaha untuk mengemankan arah bagian belakang. Agar tidak terbackstep nantinya. Oleh tim Yangon Galacticos. Tapi close combat terjadi. Dan fight-nya. Dimenangkan oleh seorang Kotani. Yang berhasil bisa mengeliminasi satu player. Dari arah tim Varam. Dari arah sekarang Kabo. Bahkan lihat juga dari arah bagian depan. Dan Mamba. Juga di belakang terhok-hok posisinya oleh tim Infinity kali ini. Iya. Dan dari Logan sendiri. Masih mengitip ke arah depan sana juga. Mengitip arah-arah dimana bunyi tembakan. Juga sedang mulai terdengar. Ada Varang di sebelah kanan sana. Dan Infinity. Tanpa disadari. 8 elimination untuk menit 21. Dengan 10 tim yang masih tersisa. Termasuk tim mereka. Ya betul. Ini kayak faceclan di game sebelumnya. Tiba-tiba udah banyak aja elimination point. Tapi kabar baik dari Buenavai. Blossy bisa menambah lagi pundi-pundi point elimination. Untuk tim Buenavai. Tujuh pun mendapatkan posisi seorang Black HM. Tapi Nuzi. Dua. Tertangkap bahkan dua player dari Infinity. Wisa kelas desenging dari seorang Logan. Nik HM. Ternok dan posisi oleh seorang Logan. Tapi backup fire dari arah tim Varang. Prodysok. Digagalkan oleh tim Varang dari arah seorang Insider. Betul. Empat elimination mereka bukukan kali ini. Dengan kondisi dua player mereka bonyok. Tinggal dua player aktif lagi dari tim Varang. Masih ada sembilan tim yang tersisa ya. Dan kayaknya Varang masih butuh usaha untuk masuk dalam zona. Jauh banget loh. 200 meter kurang lebih pergerakan mereka untuk masuk dalam zona. Ya setelah dari DX juga gak harus berpindah untuk di posisi mereka. Dan first clan. Jalannya berdua dipermudah banget. Masih ada kempon yang bisa mereka mainkan kali ini. Tapi dari arah tim M42. Masih berada bagian di Beersirkel. Berusaha untuk mendapatkan posisi yang cukup nyaman dari arah tim De Xavier. Tapi nampaknya area belakang mereka tidak terjaga dengan sangat baik tertumbangkan. Satu player dari arah tim M42 saat ini. Yes. Untuknya mereka masih ada batu ya. Ada beberapa obstacle yang bisa mereka manfaatkan lah. Untuk area bebatuan dan juga area beberapa pohon yang di sekitar mereka juga. Yang jadi PR nih kalau zonanya. Ini kayaknya zona sudah pasti bouncing dari tempat mereka. De Xavier bisa nembak. Dari Adfriend bisa nembak. Bonafide mungkin punya angle ke arah mereka juga. Dan belum lagi tim yang datang dari bagian utara. Gue rasa mereka punya angle ke arah M42. Dan itu dia. Nine Esports. Yang bisa menjadi orang yang nembak ke arah tim M42. Jadi pemburu untuk tim M42. Ya betul. Tapi setelah dari arah Parzival. Tadi berusaha untuk meluaskan diri. Tapi gak bisa tertangkap juga posisinya. Karena dari arah tim Nine Esports. Banyak terjepit banget. Bahkan De Xavier. De Xavier yang nyaman. Coco tentram di bagian kempaunnya. Ternyata juga mendapatkan halangan dari berbagai tim yang berbeda. Honda, AdFrance masih bisa bertahan juga dengan last man standingnya. Dan Frankie masih bisa untuk mendapatkan beberapa pick tipis lewat celah keluar jendela. Ada shooting out di lakon oleh seorang Frankie. Berusaha untuk mendapatkan knockdownnya karena tim Bonafide yang sedang berotasi. Dan De Xavier kayaknya bakal menggaguh dua tim di arah mereka juga. Karena mereka bisa nembak karena Bonafide. Mereka bisa nembak juga karena ini report dari kali ini menumbangkan satu pemain Bonafide. Nooks pun dipulangkan. Karena lobi bahkan tuyul. Lemparan granat dari Eagle Esports membuat satu punggawah dari Bonafide kembali tumbang. Ya, dua player risa untuk tim Bonafide saat ini. Dan nampaknya dari Rarebis dan juga dari Parajin melihat last man standing dan nice try tentunya untuk tim Bonafide. Rata. Mereka pulang di urutan ke delapan dengan dua elimination. Berarti ada tiga total poin yang mereka kumpulkan untuk di Sunhawk kali ini. Sementara Parajin yang masih bergerak dengan adanya wall smoke yang sudah dibuat oleh Eagle Esports. Mereka bergerak menyusuri bagian kanan dan mungkin mereka bakal masuk dari arah utara. Tetapi dari arah depan sudah ada 9 Esports dan juga face claim yang bisa menembak ke arah Eagle Esports. Ya, betul. Dan running out di area yang cukup open. Dan tim-timu face claim juga rata di posisi yang ketujuh kali ini. Dan dari arah tim Eagle Esports. Parajin mendapatkan momentumnya untuk bisa menyeberangi area yang cukup luas. Dan Lamborghini juga ber. Udah mulai bergelak. Udah mulai mendapatkan knockdown tambahannya lagi karena tim M42. Bahkan dari Lamborghini beneran open banget. Bebas banget bermainnya dan berhasil. Bisa touchdown masuk ke bagian pleasure. Tapi tertangkap juga dari arah Eagle tim M42. Betul sekali. Tapi range juga berhasil diamankan. Ada beberapa tembakan balasan yang diberikan oleh de Sapir dan Eagle Esports. Satu pemain mereka ada di bawah sebuah batu. Dan cukup dekat dengan esports kali ini. Menuju ke bagian sini sedikit melakukan upri fire. Dan berhasil memerangkan kuas kompeta pertama. Orang yang berikutnya mungkin bakal tumpang tapi masih bisa jikil di balik sebuah batu. Kali ini dua orang bakal masuk ke depan sana menghabiskan pemain terakhir. Dari 9 Esports. Tiga tim tersisa. Eagle 12. Elimination dan ditembak oleh de Sapir. Ya betul. Dan apakah lihat dua player aktif lagi dari area de Sapir. Rebrace pun akan semakin lebih dalam lagi masuk ke bagian circle. Karena circle-nya tidak menguntungkan baik buat de Sapir. Maupun dari arah Eagle Esports dan proning. Proning dilakukan oleh paracin. Untuk mereka bisa masuk lagi. Dan nampaknya dari arah tim M42 harus puas juga di ponzi yang ketiga kali ini. Betul. Paracin masih menjadi cacing dan belum ngedrop tasnya. Biasanya momen-momen kayak gini udah pasti bakal ngedrop tasnya juga. Udah mulai kelihatan rebisnya. Tapi lihat. Sebuah trigger disiplin dari seorang paracin. Tidak membuat dia buru-buru dalam menembak. Dan sebuah timing yang menempat. Menumbangkan satu laba-laba di bagian depan sana. Tinggal mencari satu laba-laba lagi yang ada di sebelah kiri. Tapi sepertinya Duck. Sudah mulai terus menguntip sebuah front shoot move. Yang masih belum bisa mendapatkan Duck. Masih bisa berdansa. Tapi Midlaren dari bagian lain memasak semua granat. Boom. Duar bebek. Dan winner-winner chicken dinner. Untuk Eagle Esports di game yang ketiga hari ini. Yes, betul. Eagle Esports. Mereka berpengar dengan luar biasa. Benar-benar mengamuk banget untuk di game yang kedua di Sunset Hock kali ini oleh Eagle Esports. Terima kasih telah menonton!